Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Kita hari ini berjumpa kembali Dan melanjutkan materi yang kita sudah keparkan sebelumnya Dan hari ini kita belajar tentang Struktur kontrol, fungsi, dan package Kita balik ke slide awal Sudah share 8 kali pertemuan Pertama kita sudah belajar tentang Instalasi, struktur kontrol, fungsi, dan package Saya harap yang tugas saya kemarin Mencoba tentang torgoleng.org Sudah dicoba-coba ya Sebelum kita Melanjutkan ke sesi 4 ini Mungkin ada pertanyaan atau feedback terlebih dahulu Silahkan bisa lewat komentar Atau langsung Mungkin ada kendala atau apa Ada lagi pertanyaan? Silahkan Atau feedback lah Ini adalah sesi keempat dari 8 sesi yang kita rencanakan ya Jadi Belajarnya Pelan-pelan Mulai dari yang mudah Sampai ke Arah menengah Dan Semakin kompleks Jadi kalau kita Rajin mencoba-coba Apa yang sudah saya sampaikan Mudah-mudahan Adik-adik sekalian Maupun bapak ibu gurus Yang sebagai pendimbingnya Dapat Mengikuti Percobaan kemarin Sudah dilaksanakan Dicoba Komputer masing-masing Ada yang error Bisa komen ya Kalau misalkan ada komentar atau apa Silahkan Oke lancar Ini ada dari Tenus Harapan pati Katanya lancar Ada lagi Karena ujung dari Pekerjaan kita ini Atau pelajaran kita Adalah Membuat Satu projek Walaupun projek itu sederhana Tapi itu harus Dibuat Dan Saya menyarankan Dari awal Akan dibentuk Tim Jadi harus kelompok Membuatnya Walaupun projek itu sederhana Dan nanti Bapak ibu gurunya Yang menjadi pendimbing Tentunya ya Di sekolah masing-masing Ada pertanyaan Sebelum Mungkin kita Lanjut ke sesi yang 4 ini Oke silahkan Waalaikumsalam 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 Ya silahkan Ya silahkan Ya silahkan Ya silahkan Ya Oke Ya ya Pertanyaannya bagus Ya saya Nangkap maksudnya Jadi Go ini Sebetulnya dia bisa Dijalankan Misalkan Di server Di desktop Misalkan Di komputer kita sendiri Ataupun Di Berangkat IOT Misalkan Tapi Kan tidak semua Mendukung Bahasa Pemrogramannya Ada Nanti di sesi 5 Ada Internal Dan External Library Kita akan menggunakan External Library Untuk mengontrol Perangkat IOT Nah beberapa Yang sudah disupport Misalkan Kalau GoBoot Itu Dia sudah support Misalkan Arduino Support Raspberry Dan Bisa mengambil Data Atau Menjalankan Programnya Nanti kita Pelajari Itu di Sesi 5 Nanti Saya Arahkan Ke sana Untuk Cara Ininya Tapi Harus Dari sana Yang explore Karena Saya tidak punya Alatnya Disini Tapi Saya akan Arahkan Untuk Menggunakan Bagaimana Cara menggunakan Library tersebut Sedangkan Sedangkan Jadi secara Berkala IOT IOT Mengirimkan Data Ke Server Atau Ke Bridge Hub Nah Go ini Bisa kita Buat Sebagai Hub Atau Server Sementara Untuk Menampung Data Data Yang Dikirim Oleh Perangkat Yang Sudah Kita Setting Menggunakan Protokol Ya Nanti Itu Sesi Berikut Ya Saya Jelaskan Ada Lagi Mungkin Ada Lagi Ya 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 Oke Nah Bisa Dua Duanya Ya Jadi Bisa Dari Arduino Ataupun Dari Raspi Misalkan Terus Dia Kirim Ke Server Go Ini Juga Bisa Kita Fungsikan Sebagai Aplikasi Yang Tadi Disebutkan Itu Sebagai Server Jadi Dia Listening Terus Nanti Kita Provide API Semacam API Sedang Misalkan Pakai JSON Atau XML Data Data Bisa Kita Request Seperti Itu Nah Go Ini Bisa Kita Jadikan Sebagai Backend Server Bisa Kan Kalau Backend Itu Menangani Request Dari Klien Yang Terutama Terkait Dengan API Seperti Itu Kalau Frontend Kan Tampilan Dan Seterusnya Ya Jelas Ya Nanti Pertanyaan Di belakang Kita Lanjut Ke Materi Dulu Ini Banyak Materinya Semoga Yang kemarin Sudah Dicoba Semua Dan Tidak Ada Kendala Sehingga Materi Hari Ini Agak Berat Karena Kita Belajar Tentang Array Struktur Data Dan Sedikit Database Tambahkan Baik Kita Masuk Ke Array Array Dulu Jadi Di Go Language Itu Menyediakan Pembuatan Array Array Seperti Yang Kita Tahu Dia Punya Nama Variable Yang Punya Tipe Data Dan Karena Variable Ini Berulang Ulang Sehingga Kalau Kita Pada Umumnya Membuat Variable Biasa Itu Tidak Ada Index Dengan Adanya Array Ini Sangat Membantu Kalau Kita Punya Data Yang Banyak Variable Yang Sama Misalkan Tipe Datanya Sama Datanya Banyak Nah Bagaimana Kita Mengolah Ini Kita Membutuhkan Yang Namanya Array Kita Bisa Menyimpan Misalkan Nomor Pendaftaran Nomor Induk Seperti Itu Ataupun Misalkan Kita Merecord Date Time Dari Service Yang Kita Jalankan Itu Bisa Menggunakan Array Nah Kita Harus Tahu Terlebih Dahulu Bahwa Array Di Go Ini Sifatnya Fix Jadi Kalau Kita Misalkan Mendeklarasikan Satu Variable Ini Saya Coba Percobaan 9 Underscore Array Disitu Saya Beri Nama Variable Nomor Urut Langsung Saya Beri Jumlah Elemen 5 Dan Tipenya Adalah Integer Ini Fix Kemudian Kita Bisa Memberikan Angka Angka Berupa Integer Pada Elemen Elemen Contohnya Elemen 0 1 2 3 4 Ini Ada Beberapa Yang Mulai Dari 701 Sampai 705 Ini Contoh Sederhana Untuk Mengakses Array Sama Seperti DC Ataupun Java Atau Python Kita Ketikan Nama Variable Misalkan Nomor Urut Buka Kurung Kotak Lalu Index Index Array Biasanya Index Nya Adalah Angka Biasanya Jadi Elemen Ke 0 Elemen Ke 1 Ke 2 Ke 3 Dan Seterusnya Itu Biasanya Angka Atau Biasanya Integer Kita Yang kita Kenal Itu Cara Deklarasi Yang Nomor 1 Yang Kedua Kita Bisa Langsung Menuliskannya Seperti Ini Nomor Underscore Urut 1 Misalkan Ini Nama Variable Nanti Kalau Adik Adik Membuat Bisa Apa Saja Namanya Tidak Harus Seperti Ini Disesuaikan Sesuai Dengan Kebutuhan Lalu Kita Langsung Tuliskan Elemen Jumlah Ini 5 5 Elemen Tipenya Integer Dan Nilainya Ini Index Ke 0 Index 1 2 3 4 Seperti Ini Contohnya Kalau Kita Akses Sama Juga Seperti Yang Pertama Nomor Underscore Urut 1 Kita Coba Ini Yang Elemen 1 Elemen Yang Ke 1 Kalau Kita Run Programnya Itu Seperti Yang Di Sebelah Kanan Ada Ray Yang Ke 0 Nilainya 701 Ray Yang Elemen K1 Nilainya 702 Kira-kira Bisa Mengikuti Ini Masih Mudah Contoh Ketiga Kita Membuat Ray Tanpa Kita Mengetahui Berapa Jumlah Elemen Bigo Ini Sangat Praktis Kita Cukup Menuliskan Nama Variable Ini Sebagai Deklarasi Awal Titik 2 Sama Dengan Lalu Buka Kurung Kotak Titik 3 Kali Ini Simbol Matematika Sebetulnya Terus Tipe Datanya Integer Sama Lalu Elemen Ini Contoh Yang Ketiga Nah Beberapa Waktu Lalu Kan Kita Belajar Tentang Looping Yaitu 4 Kemarin Kita Mungkin Langsung Paham Tentang 4 I Sama Dengan 0 I Lebih Kecil Dari Misalkan 10 I Plus Plus Terus Beberapa Juga Saya Menggunakan Range Tapi Mungkin Adik-adik Belum Terlalu Paham Tentang Range Nah Ini Saya Contohkan Lagi Cara Mengakses Key Dan Value Dari Array Caranya Pakai For Untuk Menggunakan For Caranya Seperti Seperti Yang Di Layar Monitor Yang Pertama Itu Underscore Saya Hilangkan Karena Index Pasti 0 1 Sampai 4 Yang Ni Itu Adalah Nilainya Atau Value Yaitu 701 702 703 74 705 Dalam Hal Ini Skor Nilainya Adalah 10 20 15 3 18 Maka Itulah Yang Ditampung Di Variabel Ni Ini Tidak Perlu Kita Ambil Ini Langsung Nilainya Yang Kita Ambil Lalu Total Ini Kan Integer Di Looping Sebanyak Jumlah Elemen Ditambahkan Dengan Setiap Nilai Yang Berada Di Elemen Tersebut Ini Kan Dia Berarti Looping Sebanyak Berapa Kali 5 Kali Ini Contohnya Lalu Kita Cetak Dengan Cara Printline Hasilnya Ini Total Score 66 Jadi Caranya Seperti Itu Untuk Menjumlahkan Ini Kan Sum Signal Senilainya Ini Sebanyak Di Looping Sebanyak Jumlah Elemen Yang Ada Jadi Array Bisa Kita Extract Data Datanya Atau Value Dalam Ini For Ini Apa Fungsi For Ini Tanpa Kita Harus Akses Satu Satu Misalnya Nomor Urut Nol Plus Nomor Urut Satu Plus Nomor Urut Dua Itu Kelamaan Jadi Lebih Baik Kita Memanfaatkan For Caranya Seperti Ini Ini Array Sudah Kita Pindah Oke Terus Ini Kita Masuk Ke Slice Jadi Di Go Language Itu Selain Array Disediakan Yang Namanya Slice Ini Cuma Ada Di Go Yang Seperti Ini Slice Itu Mirip Dengan Array Namun Elemennya Dapat Bertambah Dapat Kita Kurangi Dapat Kita Manipulasi Untuk Contohnya Ini Ada Contoh Satu Kita Punya Variabel Data Satu Kita Misalkan Kalau Tadi Di Array Kita Langsung Memesan Angka Lima Kan Nah Kalau Di Slice Kita Perlu Menggunakan Kata Kunci Make Maka Make Buka Kurung Kemudian Ini Kurung Siku Tipe Integer Jumlah Elemennya Jumlah Elemennya Lima Ya Mirip Dengan Array Hanya Ini Dia Lebih Fleksibel Dan Bisa Dimanipulasi Dengan Baik Tolong Make Di Mute Ya Adik Adik Sekalian Adik 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 Itu Make Di Mode Dulu Ya Oke Kita Kita Lanjut Kita Coba Melakukan Looping Disini Ya Saya Sengaja Menyesipkan Selalu ada Perulangan Atau Looping Karena 345 345 Adik 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 Tolong Make Di Mute Atau Kalau Nggak Mau Dimute Jangan Reboot SMKN 4 Bondowoso Masih Belum dimute Make Make Eh Iya SMKN 4 Bondowoso Ini SMKN 4 Bondowoso Dimute Ya Make Oke Kita Lanjut Contoh 2 Di Contoh 2 Ini Inisialisasinya Bisa Langsung Jadi Tanpa Kita Menuliskan Jumlahnya Kalau Tadi kan Di Array Kita Tidak Menuliskan Jumlahnya Tapi Menambahkan Titik 3 Kali Nah Kalau Yang Di Slice Tidak Perlu Kita Langsung Saja Buka Kurung Kotak Tutup Kemudian Integer Lalu Nilai Mulai dari Index Data 2 Pasti Adalah 1 Sampai 6 Oke Kemudian Kita Buat Data 2 Buka Kurung Kotak Titik 2 Kemudian Tutup Kita Coba Cetat Isinya Apa Ternyata Isinya Sama 1 Sampai 6 Lalu Kalau Kita Mau Mengambil Data Dari Index Sekian Sampai Sekian Maka Itu Kalau Di Sebelah Kiri Tidak Start Sebelah Kanannya Adalah N Maka Disana Ada Contoh 2 Titik 2 5 Maka Yang Diambil Adalah 3 4 5 Ini Elemen Yang Diambil Begitupun Yang Split 3 Kalau Kita Hanya Definisikan Yang Sebelah Kiri Saja Maka Yang Akan Tampil Adalah 4 5 6 Jadi Mulainya Nomor Berapa Begitupun Sebaliknya Kalau N Yang Kita Definisikan Di Split 4 Data 2 Itu Langsung Titik 2 3 Maka Yang Akan Dicetak Atau Ditampilkan Adalah Nilai Dari Elemen 0 Elemen 1 Elemen 2 Nah Ini Langsung Ada Output Silahkan Diamati Nanti Pas Praktik Ini Dicoba Coba Saja Diganti Ganti Misalkan Terus Mungkin Ketemu Error Atau Tidak Ini Harus Dicoba Itu Bagusnya Kalau Kita Menggunakan Slice Jadi Bisa Mengambil Data Di Tengah Tengah Atau Di Akhir Atau Di Awal Misalkan Kita Cuma Butuh Data Dari 1 Sampai 10 Kita Ambil Yang Dari 0 Sampai 9 Misalkan 0.29 0.20 Misalkan Seperti Itu Kita Mengambil Yang Teratas Kita Mengambil Yang Terakhir Juga Bisa Ini Karena Contoh Split 1 2 3 4 Ini Sudah Mewakili Bagaimana Kita Bisa Mengambil Data Yang Ada Di Slice Data 2 Ini Yaitu 1 Sampai 6 Contoh Sederhananya Ini Lalu Bagaimana Kalau Misalkan Ada Satu Angka Misalkan Yang Kelupaan Saya Mau Nambah Angka Tersebut Caranya Gunakan Kata Kunci Append Jadi Data 2 Sama Dengan Append Data 2 Ini Bentuknya Slice Ditambahkan Satu Elemen Di Bagian Terakhir Dengan Nilai 7 Coba Kalau Kita Print Di Data 2 Ini Maka Data 2 Append Sama Dengan Yang Tadi Nilainya Cuma 1 Sampai 6 Sekarang Ketambahan 1 Jadi Misalkan Ada Data Baru Ada Data Baru Yang Misalkan Kita Listening Sesuatu Request Kita Mau Hitung Request Itu Seberapa Banyak Request Dari User Misalkan Hari Ini Maka Kita Append Append Saja Array Ini Maaf Slice Append 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 Sampai Misalkan Service Itu Komplet Kita Bisa Tau Ternyata Datanya Sekian Banyak Nah Kalau Untuk Meriksa Banyaknya Berapa Bisa Kita Gunakan Kata Kunci Lain Sama Seperti Yang Array Tadi Lain Maka Kita Bisa Lihat Jumlah Ada Berapa Itu Untuk Contoh Tiga Lanjut Ke Contoh Empat Di Contoh Empat Ini Kita Coba Meng Copy Nilai Dari Data Dua Ke Dalam Variable Lain Yaitu Data Tiga Caranya Go Sudah Menyediakan Perintah Copy Dalam Buka Kurung Data Tiga Data Dua Artinya Data Dua Ini Akan Dipindah Ke Data Tiga Dan Kalau Kita Cetak Hasilnya Ini Copy Data Dua To Data Tiga Sama Dengan Satu Dua Tiga Empat Lima Ini Contoh Contoh Sederhana Yang Kita Kita Coba Nah Kenapa Cuma Sampai Lima Bukan Sampai Tujuh Karena Yang Disini Kita Definisikan Cuma Sampai Lima Elemen Paham Ya Sampai Disini Jadi Kita Tidak Meng Copy Semua Kalau Mau Semua Dicopy Sampai Sekian Elemen Maka Ini Disesuaikan Jumlahnya Dengan Dat Indeks Yang Ada Jumlahnya Ada Berapa Ini Yang Contoh Empat Nanti Nanti Praktikum Saya Share Filenya Source Code Karena Disini Ada Percobaan Juga Yang Saya Minta Untuk Diganti Yaitu Data Dua Kita Coba Indeks Yang K0 Kita Ganti Dengan Nilai 99 Kira Kira Apa Yang Terjadi Padahal Data 3 Ini Telah Meng Copy Nilai Dari Data 2 Apakah Data 3 Berubah Atau Tidak Kalau Kita Run Program Tidak Berubah Karena Bentuknya Variable Ini Dicopy Bukan Direferensikan Nanti Disana Ada Saya Komentari Coba Ganti Dengan Data 3 Sama Dengan Data 2 Jadi Copy Ini Dihilangkan Yang Ini Copy Data 3 Data 2 Diganti Dengan Data 3 Sama Dengan Data 2 Lalu Kita Cek Data 2 Yang K0 Sama Dengan 99 Seharusnya Yang Muncul Elemen Yang K0 Ini Adalah 99 Karena Direferensikan Beda Dengan Dicopy Kira Kira Itu Saja Dislice Karena Berapa Developer Itu Kebingungan Dia Tidak Menggunakan Copy Perintah Copy Begitu Dia Ubah Datanya Di Data Yang Lain Ternyata Yang Yang Dia Referensikan Itu Berubah Akhirnya Perhitungannya Salah Maka Ini Saya Mengingatkan Untuk Dicoba Fungsi Dari Copy Ini Ataupun Dengan Inisialisasi Seperti Ini Saja Biar Kelihatan Bedanya Ini Case Contoh Selanjutnya Satu Lagi Yang Penting Yaitu Map Selain Array Slice Ada Satu Lagi Map Yang Disediakan Oleh Goleng Ini Map Ini Banyak Sekali Kegunaan Dengan Memanfaatkan Key Value Bentuknya Key Value Ini Saya Langsung Contohkan Saya Misalkan Mau Buat Bang Soal Bang Soal Sama Seperti Tadi Map Kemudian Map Key 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 Ini Adalah String Yang Di Dalam Kurung Siku Ini String Kemudian Value Ini String Kalau Di Slice Tadi Pasti Yang Index Ini Adalah Integer Nol Nol Sampai Sekian Kan Index Ke Nol Index Ke Satu Kedua Ketiga 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 Nah Kalau Di Map Kalau Di Map Itu Kita Bisa Ganti Ganti Baik Itu String Integer Float Bahkan Tipe Data Khususus Yang Kita Buat Sendiri Begitupun Value Nah Ini Contohnya Saya Coba Buat Bang Soal S1 Artinya Soal 1 Ya Ini Valuenya String Juga Ya Bang Soal 2 Eh Maaf Bang Soal S1 A Maksudnya Ini Jawabannya Jawabannya Soal Soal Yang A B C D E Ini Tidak Bisa Kita Lakukan Kalau Menggunakan Slice Karena Slice Tadi Cuma Index Saja Kalau Map Itu Bisa Kita Menggunakan String Integer Ataupun Float Dan Lain Lain Lalu Bang Soal S1 Jawaban Misalkan Ini Yang Terakhir Saya Referkan Bahwa Yang Benar Itu Adalah S1 A Maksudnya Yang Benar Adalah Yang Ini Kita Cek Berapa Jumlah Size Map Yang Sudah Kita Buat Ini Kita Bisa Dengan Masih Menggunakan Kata Kunci Lain Lain Itu Artinya Mendeteksi Berapa Jumlah Dari Map Ini Elemen Dari Map Ini Lain Bang Soal Kalau Kita Running Nilainya Adalah 7 Jadi Kita Hitung S1 S1 A Sampai Dengan S1 Jawaban Ini Ada 7 Kalau Kita Mau Lihat Isinya Semua Bisa Kita Langsung FMT Printline Bang Soal Namun Tidak Teratur Ini Terus Panjang Key Value Key Value Modelnya S1 Jawaban S1 A S1 Siapa Presiden RI Yang pertama Dan Seterusnya Lalu Lalu Ternyata Waktu Saya Membuat Key 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 Nya Adalah S1 E Ini Salah Ternyata Ini Tidak Ada Bagaimana Cara Menghapus Caranya Adalah Ketikan Kata kunci Delete Kemudian Map Apa Yang Akan Di Delete Ini Yang Mau Di Delete Bang Soal Nama Variable Namanya Bang Soal Key Nya Apa Nah Ingat Key Nya Adalah S1 E Ini Contoh Bisa Mau Di Delete Yang Lain Lain Silahkan Contoh Saja Maka Kalau Kita Print Menggunakan Kata 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 kunci Range Ini Nah Ini Tadi Saya Underscore Yang K Sekarang Saya Munculkan K For K K Ini Adalah Key V V Itu Adalah Value Titik 2 Sama Dengan Range Bang Soal Maka Ini Akan Diluping Sebanyak Jumlah Elemen Dari Bang Soal Dan Yang Akan Diambil Key Dan Value Kalau Tadi Di Array Atau Slice Saya Abaikan Key Karena Pasti 0 1 2 3 Dan Seterusnya Sampai Selesai Kalau Map Itu Bisa Jadikan Nilainya Bukan Integer Ataupun Float Tapi String Maka Kita Periksa Fmt Print F Key Persien V Ini Yang Yang Menampilkan Nilai Dari Key Value Titik 2 Persien V Lagi Yang Menampilkan Value Maka Kalau Kita Cek Di sebelah Kanan Ini Outputnya Seperti Ini Key S1A Val Seekarno Key E1B E1B Dan Seterusnya Begitulah Cara Mengambil Key Dan Value Yang Ada Di Dalam Map Yang Dalam Hal ini Namanya Bangsoal Berikut Namanya Bukan Itu Yang Lain Namanya Misalkan Kamus Itu Bisa Terjadi Seperti Itu Kalau Kita Mau Bikin Kamus Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Bahasa Lokal Mungkin Itu Bisa Menggunakan Map Ini Dan Bagusnya Map Ini Kalau Di Secara Algoritma Dia Ini Menggunakan Hesh Sehingga Kecepat Memang Sangat Cepat Dengan Performanya O 1 Jadi Dia Bisa Mencari Indeks Itu Dalam Satu Kali Putaran Itu Yang Tercepat Tapi Worst Case Yaitu Sebanyak Elemen Worst Case Ada Algoritma Lain Misalkan B3 Ya Seperti Yang Menggunakan Model 3 Kalau Hesh Kan Kita Tengah Sendiri Hesh Hesing Nah Itu Punya Kecepatan O 1 Big BGO Itu Di Scientific Notation Tapi Mungkin Adik Adik Bisa Search Tentang BGO Itu Untuk Mendeteksi Kecepatan Dari Map Ini Dan Go Language Menggunakan Itu Sehingga Sehingga Kalau Kita Mempunyai Data Misalkan 100 Ribu Kata Kunci Misalkan Kata Bahasa Indonesia 100 Ribu Terus Pairnya Adalah Artinya Dalam Bahasa Inggris Maka Bisa Menggunakan Ini Sangat Sederhana Tapi Fungsinya Ini Banyak Termasuk Saya Mengembangkan Search Engine Yang saya Gunakan Itu Menggunakan Double Hesmap Itu Sangat Cepat Dalam Pencarian Itu Salah Satu Bayangannya Nah Selanjutnya Kita Tadi Sudah Sampai Di Range Saya Harap Ini Adik-adik Harus Mencoba Supaya Tahu Fungsi Range Itu Apa Yang Berikut Adalah Bagaimana Mengakses Elemen Kalau Array Kan Kita Menggunakan Index Kalau Disini Sama Menggunakan Key Tapi Nilainya Bisa String Bisa Integer Sesuai Dengan Yang Kita Definisikan Di Awal Ini Map String Artinya Key Adalah String Kita Coba Ambil S1 Nah Mungkin Adik-adik Bertanya Kenapa Di sebelah Kiri Ada Dua Variable Yaitu Soal 1 Koma Oke Sedangkan Di sebelah Kanan Tidak Seperti Yang Kita Menginisialisasikan Variable Yaitu Misalkan 5,7 Kalau Dulu Kan Kita Bisa Satu Baris Menginisialisasikan Variable Dalam Satu Baris Bisa Tiga Variable Sekerigus Dan Seterusnya Tapi Disini Dua Variable Di sebelah Kiri Yaitu Soal Satu Koma Oke Itu kan Dua Variable Ya Di Inisialisasikan Dengan Bang Soal Yang Hanya Satu Variable Nah Ternyata Map Ini Mengembalikan Value Dan Flag Maka Kalau Kita Cetak Ini Hasilnya Adalah Yang Ini Soal Satu Siapa Presiden RU Itu Yang Kita Ambilkan S Satu Ini Status Yang Tadi Oke Kita Print Nilainya True Artinya Key Keyword Atau Key S1 Ini Memang Ada Kita Definisikan Di Awal Ini Kan Kita Definisikan Di Awal Coba Kita Ganti Yang Lain Kita Buat Satu Variable Soal Dua Oke Kemudian Bang Soal Kita Akses S2 Kita Tidak Pernah Menisialisasikan S2 Ini Maka Ketika Kita Print Nilainya Tidak Ada Soal 2 Tidak Ada Status False Oke Bisa Bisa Ngikutin Nah Kelihatan Perbedaannya Di flag Status If Oke Artinya True Berarti kan Kondisi Yang pertama Ini Terpenuh Soal Soal Dalam Kasus Soal 1 If True If Oke Atau If True Maka Misalkan Kita Bisa Kasih Keterangan S1 Ditemukan Atau Soal Ditemukan If Atau Else Langsung Kita Tambahkan Else Di Bawahnya Kata Kunci Tidak Ditemukan Itu Logitnya Jadi Kalau Kita Mencari Misalkan Kata Kunci Bahasa Indonesia Mau Ditranslate Ke Bahasa Inggris Atau Bahasa Indonesia Ke Bahasa Lokal Misalkan Kita Masukkan Kata Kunci Saya Itu Bisa Kita Cek If Oke Berarti Ada Berarti Ada Nilainya Oke Sama Dengan True Maka Kita Bisa Tampilkan Artinya Begitu Dia Nilainya False Kita Bisa Masukkan Di Block Else Dan Kita Bisa Bilang Kata Ini Belum Tersedia Karena Memang Belum Ada Di Bahasa Indonesia Itu Tidak Ada Kata Itu Atau Di Kamus Kita Contohnya Kalau Adik-adik Ada Yang Ingin Menyembangkan Kamus Untuk Program Sederhana Ya Itulah Kira-kira Penjelasan Singkat Tentang Map Yang Mudah Ya Go Itu Dirancang Supaya Para Programmer Atau Developer Itu Cepat Paham Menggunakan Bahasanya Dulu Saya Belajar C Memang Dari Awal Saya Belajar C Waktu Masuk Kuliah Tapi Ternyata Saya Tidak Menciptakan Aplikasi Apa-apa Dengan Bahasa Karena Saya Blank Waktu Itu Maka Di Go Ini Kita Diberi Kesempatan Bahkan Adik-adik Yang Masih SMK Itu Bisa Mempelajari Bahasa Ini Karena Mudah Banyak Kemudahan Yang Disediakan Oleh Bahasa Program Selan Selanjutnya Ada Struct Ini Kita Berbicara Kalau Kita Punya Berbagai Macam Variable Data Yang Kita Menggabungkan Jadi Satu Karena Kita Tidak Mau Ini Terpisah Pisah Contoh Ini Kita Punya Contoh Siswa Siswa Kan Pasti Punya Nama Juga Punya Nomor Induk Siswa Pasti Punya Berat Badan Dan Tinggi Badan Misalkan Maka Kita Bisa Buat Seperti Ini Cara Pembuatan Struct Caranya Type Spasi Kemudian Siswa Ini Namanya Nama Struct Kemudian Struct Ini Sudah Kita Buka Kurung Kurawal Dan Tutup Di Bawah Masukkan Field Field Yang Ada Di Sana Ini Field Namanya Nama Miss Berat Tinggi Namanya Field Yang Sebelah Kanannya Adalah Type Ya Sama Seperti Variable Ini Nama Pasti String Jarang Jarang Nama Pake Integer Atau Angka Jarang Miss Ya Biasanya Integer Berat Badan Biasanya Ada Komanya Pake Float Tinggi Juga Ada Komanya Sekian Bisa Pake Float Ini Contoh Sederhana Untuk Membuat Struck Sebaiknya Struck Itu Dibuat Di Luar Fungsi Ya Luar Fungsi Biasa Kita Sering Bekerja Di Dalam Fungsi Main Sekarang Kita Keluarkan Karena Tipenya Misalkan Siswa Struck Supaya Bisa Di Fungsi Manapun Yang Membutuhkan Memang Pada Latihan Ini Percobaan 12 Kita Baru Satu Fungsi Yaitu Main Kita Coba Buat Langsung Di Dalam Fungsi Main Ini Siswa Caranya Untuk Inisialisasi Variable Struck Ini Kita Harus Menggunakan Kata Kunci New New Dalam Kurung Siswa Oke Maka Kita Simpan Di Variable S Ini Nama Variable Terserah Ini Disini Supaya Mempersingkat Namanya S S Titik Nama Jadi Nama Ini Kita Bisa Akses Dengan Cara S Titik Nama Kita Langsung Beri Nilai Budi Kemudian S Titik Nis Sama Dengan 701 S Titik Berat Misalkan 50,2 S Titik Tinggi Sama Dengan 165 Itulah Cara Sederhananya Untuk Memberikan Nilai Di 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 Dalam Field Dalam Stroke Siswa Ini Meng Aksesnya Bagaimana Atau Mencetaknya Sama Seperti Yang Di Atas Kita Langsung Printline S Titik Nama S Titik Nis S Titik Berat S Titik Tinggi Kalau Kita Klik Kanan Run Pasti Programnya Seperti Ini Di Sebelah Kanan Untuk Percobaan 12 Bagaimana Cukup Mudah Untuk Pembuatan Struct Jadi Bayangkan Ataupun Kita Punya Database Nantinya Kita Punya Database Biasakan Ada Nama Siswa Kita Buat Struct Seperti Ini Seperti Teratur Di Database Kan Ada Nama ID Jenis Kelamin Terus Ada Tempat Tanggal Lahir Itu Bisa Kita Buat Di Dalam Struct Ini Jadi Tidak Kalau Kita Membuat Variable Satu Satu Kan Banyak Kalau Dengan Seperti Ini Terkumpul Di Variable S Untuk Mengakses Field Field Kita Tinggal Titik Nama Titik Nis Dan Seterusnya Oke Bisa Mengikuti Ya Sekarang Kita Masuk Ke Method Masih Ingat Tentang Fungsi Fungsi Kemarin Kita Buat Dengan Kata Kunci F U N C Kemudian Spasi Nama Fungsinya Kemudian Parameternya Bila Ada Dan Return Value Bila Ada Metode Apa Bedanya Dengan Fungsi Metode Itu Kalau Kalau Fungsi Yang Punya Reciper Seperti Ini Jadi Di Awal Dia Tidak Langsung Nama Fungsi Tapi Ada Reciper Namanya Maka Ini Disebut Atau Dikatakan Metode Di Dalam Go Language Dimana Di Reciper Ini S Adalah Nama Nama Semacam Nama Variable S Ada Nama Variable Bintang Siswa Itu Adalah Tipenya Tipe Datanya Biasanya Ini Mengikuti Struct Biasanya Contohnya Ini Kenapa Kita Bisa Buat S Bintang Siswa Karena Kita Sudah Punya Tipe Data Yang Namanya Siswa Tipe Data Yang Di Dalam Siswa Ini Ada Kumpulan Field Misalkan String Integer Float Float Dan Seterusnya Maka Kita Bisa Membuat Metode Dari Struct Ini Dengan Cara Misalkan Membuat Reciper Fungsi Dijadikan Metode Dengan Cara Menambahkan Reciper Selebihnya Sama Dengan Fungsi Sehingga Disini Kalau Kita Mau Set Tinggi Misalkan Set Tinggi T Float 32 Kita Akses S Titik Tinggi Sama Dengan T Jadi Ini Kesini Yang T Ini Kesini Sedangkan Yang Tinggi Ini Dapat Dari Mana Dapat Dari Yang Ini Oke Yang Tinggi Akhir 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 Begitu Oke Sekarang Kita Langsung Mencobanya Ini Ini Ada S New Siswa S S S S Titik Nama Nis Berat Namun Yang Tinggi Kita Langsung S Titik Set Tinggi 165 Lalu kita coba cetak hasilnya Dan kita lihat output Kalau kita run programnya harusnya seperti yang di sebelah kanan Nah, ini di percobaan 12 dan percobaan 13 kok sama nilainya Outputnya sama Ya, memang sama S bisa dilangsung secara direct Misalkan S.tinggi, 165 Atau menggunakan metode S.settinggi, 165 Sama, karena di dalam ini ada operasi untuk menginisialisasi S.tinggi dengan nilai T Nanti siswa-siswa pasti tanya, Pak, kalau begitu berbelit-belit dong ininya Kenapa tidak langsung, kenapa menggunakan metode kan lebih simple kalau kita langsung S.tinggi Nah, disinilah logika kita dijalankan Dijalankan Ingat Kalau kita direct seperti ini Terus kita misalkan inisialisasi S.tinggi sama dengan minus 165 kan tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Nanti If T Kurang dari Atau sama dengan 0 Maka jangan diinisialisasi di S.tinggi ini Beri pemberitahuan bahwa Maaf Angka yang dimasukkan harus Positif Atau Lebih dari 0 Misalkan seperti itu Nah itulah gunanya Salah satu gunanya Kalau kita menggunakan Metode Kita bisa validasi Angka-angka yang dilewatkan Di metode tersebut Dan banyak lagi yang bisa digunakan Untuk keperluan Misalkan mencetak nilai-nilainya Misalkan cetak nama Ini segera tinggi Misalkan disini To string Atau cetak Text Kita print ln disini Yang ini Fmt print line Nama siswa Nomor induk berat badan Tinggi badan Bisa kita pindah di atas Di fungsi ini Atau kita bikin fungsi baru Lalu kita Beri nama Misalkan Cetak String To string Atau misalkan To string Biasa kalau di java To string Ya itu contoh Dari Metode Nah selanjutnya lagi Ini untuk sementara Diamati dulu ya Nanti setelah ini Baru adik-adik Atau bapak ibu guru Juga bisa Mengikuti Atau Mendownload Source code nya Masih ingat Yang kemarin Kita punya Package Namanya Pustaka saya Ya Kita pindahkan Kode Yang Kita sudah buat Yaitu Tipe siswa Strat ini Dan seterusnya Fungsi juga dipindah Di dalam File namanya Contoh Underscore siswa Ingat ada di dalam Folder Pustaka saya Oke Nah Kita buat Percobaan 14 Percobaan 14 Strat 3 Untuk Menggunakan Tipe Data ini Kita bisa Import Pustaka Saya Dan Kita Memesan Inisialisasi Awalnya S Titik 2 Sama dengan New Nama Library nya Ini Pustaka saya Titik Nama Strat Yang kita mau Akses Dalam hal ini Adalah Siswa Lalu Kita mau Akses S Titik Nama Nis Berat Setinggi Dan kita Cetak Ayo Kira-kira Apa hasilnya Silahkan Dijawab Ini outputnya Kira-kira Bagaimana Ini outputnya Bisa Beri komen Atau langsung Bisa Silahkan Kira-kira Outputnya Berapa ini Atau apa yang Kira-kira Dicetak FMT Print line Nama siswa S Titik Nama Nomor induk S Titik Nis Berat Badan S Titik Berat Kemudian Tinggi Badan S Titik Tinggi Kira-kira Apa yang Muncul Yang percobaan Oh Ada yang sudah berhasil Sampai Percobaan 13 Oke Coba yang 14 Kira-kira Apa yang Terjadi Bisa Kasih Komen Yang muncul Nama Budi Oke Ada lagi Ada lagi Kira-kira Apa yang Muncul Ini saya Buat Jadi Library Kalau Library Itu Nanti Bisa Digunakan Oleh Banyak Orang Biasanya Kalau kita Upload Di GitHub Dan Orang-orang Akan Mendownload Dan Menggunakannya Misalkan Kita punya Program kode Yang bagus Mereka Bisa gunakan Untuk Keterluan Mereka Ya Betul Library Itu Semacam Kalau di Go Semacam Folder Ya Misalkan Disini Kita Punya Pustaka Saya Setakat Saya Kita Jadikan Sebagai Library Maka Package Nama Library Seharusnya Nama Library Itu Sama Seperti Nama Foldernya Yang Kita Masukkan Disana Adalah Tipe Siswa Strap Dan Satu Metode Itu Setting Tidak Tidak Perlu Di SRC Nama Kemudian Buat Folder Disana Di Go Pad Ada SRC Kalau Belum Ada Ya Di Klik Kanan New SRC Lalu Lalu Dalam SRC Buat Lagi Folder Namanya Disana Pustaka Saya Nah Oke Karena Sudah Tidak Ada Lagi Yang Menjawab Atau Mungkin Lagi Menulis Kode Ini Seharusnya Error Itu Kan Ada Tanda Merah S Titik Nama S Titik Nis S Titik Berat Yang Yang Dibawa Juga Akan Error Jadi Pas Kita Running Program Ini Akan Banyak Sekali Pemberitahuan Error Kenapa Error Kita Masih Ingat Fungsi Kalau Kita Menggunakan Nama Fungsi Tidak Lalu Huruf Kecil Maka Dia Tidak Bisa Dipanggil Di Luar Package Tersebut Ya Itu Fungsi Yang Pertemuan Lalu Kita Belajar Maka Disini Berlaku Juga Untuk Field Yang Ada Di Dalam Struct Maka Kalau Nama Ini N Nama Awal Huruf Awalnya Adalah Huruf Kecil Maka Tidak Bisa Diakses Nama Miss Berat Itu Tidak Bisa Diakses Sedangkan Yang Ini Set Tinggi Bisa Diakses Karena S Nya Huruf Kapital Yang Dibawa Juga Sama Ini Tidak Bisa Diakses Oleh Sebab Itu Kalau Kita Membuat Di Dalam Package Ini Terus Kita Ingin Supaya Bisa Diakses Dari Luar Package Tersebut Namanya 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 Harus Huruf Kapital Untuk Nama Awal Nama Kirip N Misalnya N Nama N Miss B Nya Yang Besar Berat T T Besar Tinggi Seperti Itu Itu ya Kuncinya Jadi Kadang-kadang Ada yang Bingung Kenapa Saya Sudah Menulis Kode Ini Sudah Benar Tapi Pas Diakses Kok Error Ternyata Error Lupa Bahwa Nama Field Tidak Bisa Diakses Kalau Dari Luar Package Apabila Itu Harus Kecil Oke Ada Pertanyaan Sampai Disini Apa Kita Lanjut Dulu Ya Nanti Sekalian Baru Pertanyaan Oke Kita Lanjut Dulu Ya Berikut Saya Meminta Untuk Menginstall Git Untuk Windows Maupun Linux Biasa Kalau Di Linux Aptget Misalkan Install Git Itu Untuk Ubuntu Biasa Begitu Aptget Install Git Kalau Di Windows Kita Akses Alamatnya Seperti Yang Di Layar Git SCM Dotcom Download Windows Yang Versi Windows Kita Install Sampai Selesai Kita Akan Bekerja Dengan Go Untuk External Library Kita Membutuhkan Fungsi Git Ini Untuk Mendownload Mendownload File Yang Dari Luar Misalkan Dari GitHub Dan Seterusnya Maka Silahkan Ini Di Install Nanti Ini Akan Kita Butuhkan Untuk Percobaan Berikutnya Dan Juga Pas Kita Belajar Tentang Penggunaan External Library Silahkan Di Download Git For Windows Lalu Disini Ada Pelajaran Sedikit Tentang Database Nah Kenapa Kita Mau Harus Mendownload Git Ini Karena Kita Menuliskan Comment Go Get GitHub.com Slash Go Strip SQL Strip Driver Strip MySQL Kita Butuh Driver MySQL Supaya Program Go Kita Bisa Terkoneksi Dengan Database MySQL Oleh Sebab Itu Kita Membutuhkan External Library Yang Yang Salah Satunya Yang Yang Populer Yaitu Go SQL Driver MySQL Ini Bisa Lewat Console Ya Menuliskannya Go Spasi Get Spasi Kemudian GitHub Langsung Langsung Saja Seperti Itu Jadi Tidak Ada Versi Versi Berapa Langsung Diketikan Seperti Kalau Yang Pertanyaannya Maksudnya Get For Windows Silahkan Yang Paling Baru Saya Lihat Itu 2017 Yang Terbaru Sepertinya Kalau Untuk Library Ini Kan Buatan Para Developer Sehingga Kita Cukup Mengetikan Go Get Lokasi Penyimpanannya Biasanya Di GitHub Mereka Upload Di GitHub Ya 2017 Yang Terbaru Untuk Yang Git Karena Kita Mau Bekerja Dengan Go Get Go Spasi Get Spasi Nama Library Ini Salah Satu Cara Untuk Mengakses Library External Yang Disediakan Oleh Para Programmer Banyak Hal Yang Bisa Kita Ambil Dari Luar Contohnya Misalkan Ya Ini Untuk Driver Database Driver MongoDB Juga Bisa Kita Mau Ambil Ambil Boot Untuk Membuat Boot Telegram Facebook Itu Ada Semua Yang Dibuat Oleh Para Programmer Yang Sudah Lama Berkecimpung Di Dunia Go Ini Mereka Membuat Library Dishare Di GitHub Supaya Dipakai Banyak Orang Asasnya Akan Sharing Nah Adik-adik Juga Begitu Kalau Misalkan Ada Kode Yang Bagus Kita Bisa Share Di GitHub Oke Sudah Sudah Install Git Ada Yang Sudah Berhasil Mungkin Oke Agak Lama Memang Download Beberapa Mega Oke Sudah Ada Yang Sudah Berhasil Nanti Pas Di Forum Nanti Adik-adik Silahkan Diskusi Misalkan Diskusi Tentang Go Tentang Percobaannya Kalau Mau Foto Juga Misalkan Lagi Ngoding Apa Gitu Terus Kirim Biar Memotivasi Teman-teman Yang Lain Ya Sharing Mungkin Ada Percobaan 8 Saya Sudah Selesai Percobaan 14 Saya Sudah Selesai Itu Bisa Itu Forum Yang Di WA Kita Buat Supaya Adik-adik Bisa Berinteraksi Satu Sama Lain Bisa Share Kalau Ada Temannya Yang Kesusahan Bisa Dibantu Ya Pokoknya Gak Boleh Ngejek Temannya Harus Membantu Teman Kalau Gak Bisa Dikasih Sedikit Masukan Seperti Ini Caranya Dan Seterusnya Ya Gak Boleh Ngejek Ya Pokoknya Harus Sopan Kita Kan SMK SMK Itu Harus Image Harus Bagus Sambil Menunggu Adik-adik Yang Lagi Download Mungkin Ada Beberapa Yang Koneksinya Agak Lambat Ya Kita Sambil Diskusi Tapi Memang Saya Pengenya Yang Di Group Ini Aktif Walaupun Tidak Aktif Aktif Amat Tapi Ada Aktifitas Yang Sesuai Dengan Bidang Yang Kita Pelajari Misalkan Adik-adik Lihat Oh Go Hari Ini Sudah Ada Versi Baru Bisa Dishare Atau Ada Yang Review Tentang Go Mungkin Nulis Di Blog Bisa Dishare Bisa Review Sedikit Ataupun Membaca-baca Teknologi Tentang Bahasa Pemrograman Go Bisa Atau Ada Yang Lihat-lihat Teknologi Blockchain Yang Lagi Populer Yang Pakai Bahasa Go Leng Bisa Juga Dishare Dan Berbagai Macam Sudah Ada Lagi Yang Selesai Men-install Nanti Ini Bisa Dipraktikan Selanjutnya Nanti Setelah Pertemuan Ini Jadi Caranya Hanya Seperti Ini Go Get Nama Library Yang Di Upload Di Internet Lalu Kita Coba Desain Satu Database Ini Namanya Saya Beri Nama Sekolah Kemudian Disana Ada Tabel Siswa Ini Pakai PHP My Admin Adik-adik Kalau Punya XIMPP Ataupun MySQL Bisa Membuat Aplikasinya Apa Database Ini Menggunakan PHP Admin Aplikasi PHP Admin Supaya Mudah Kita Minta Bapak Ibu Gurunya Untuk Mengandu Kalau Belum Bisa Kita Kita Buat Disana ID Nama Nis Berat Dan Tinggi Ini Contoh Yang tadi Sesuai Yang Distract Aja Yang Kita Buat Lalu Kita Insert Disini Nama Nama Nis Berat Dan Tinggi Kita Insert Manual Saja Dulu Insert Kemudian Disana Ada Ya Betul Untuk Web Server Bisa Install XIMPP Yang Paling Mudah Kalau Cuma MySQL Juga Bisa Ini Karena Kita Mau Mengkoneksikan Ke Database Ya Jadi Kalau Kita Mau Koneksikan Ke MySQL Kita Pakai Driver Yang Tadi Yang Sudah Kita Download XIMPP Harus Di Download Lagi Dan Di Install Setelah Mungkin Setelah Pertemuan Lalu Dipraktekan Yang Sesi Database Ini Nah Kita Langsung Lihat Kodenya Percobaan 15 Underscore Database Kita Membutuhkan Beberapa Library Antara Lain Database SQL Ini Bawaan Juga GitHub .com Go SQL Driver MySQL Yang Tadi Kita Download Menggunakan GoGet Lalu Kita Membutuhkan Pustaka Saya Karena Saya Mengambil Model Atau Struk Siswa Itu Sudah Kita Buat Juga Kemudian FNT Caranya Bagaimana Kalau Mengkoneksikan Sangat Mudah Untuk Mengkoneksikannya Hanya Menuliskan Perintah SQL Titik Open Namanya Driver Name Ketikan Masker Kemudian Yang Data Source Name Ditulis Root Titik 2 Kalau ada Password Setelah Titik 2 Itu Diberi Password Kemudian Add Slash Nama Database Ya Seperti Itu Satu Baris Untuk Memeriksa Apakah Terkoneksi Error Atau Apa Bisa Kita Cek Saja If Error Tidak Sama Dengan Nil Artinya Berarti Error Itu Ada Kalau If Error Sama Dengan Nil Artinya Error Itu Tidak Ada Tapi Kalau Error If Er Apa Ini Tanda Seru Sama Dengan Nil Artinya Tidak Sama Dengan Nil Berarti Ada Sesuatu Ada Pesan Error Maka Kita Panik Kita Ketikan Panik Ini Otomatis Program Akan Berhenti Nah Kalau Kita Seperti Sistem Exit Seperti Itu Kalau Di Java Jadi Program Kalau Tidak Terkoneksi Langsung Panik Aja Dia Berhenti Karena Tidak Terkoneksi Ke Database Oke Itu Untuk Awal Lalu Ada Kata Kunci Dever DB Titik Close Ini Gunanya Supaya Ketika Kita Selesai Menggunakan Koneksi Ke MySQL Ini Kita Close Lagi Koneksinya Supaya Bisa Dipakai Oleh Service Service Yang Lain Misalkan Kita Punya Banyak Service Sebaiknya Kita Close Kalau Kita Sudah Selesai Menggunakan Lalu Kita Define Variable S Sama Seperti Yang Sebelumnya Pustaka Saya Titik Siswa Buka Kurung Kurawal Buka E Dan Tutup Kok Beda Yang Tadi Yang New Bisa Menggunakan Kata Kunci New Saya Bisa Tambahkan S Titik 2 Sama Dengan New Pustaka Saya Titik Siswa Atau Bisa Langsung Tanpa Mengetikan Kata Kunci New Tapi Mem Buka Buka Kurung Dan Tutup Kurung Kurawal Seperti Ini Contoh Lain Untuk Inisialisasi Awal Strat Kita Coba Balik Sekilas Biasa Kita Menulakan New Seperti Ini Model Pertamanya Model Yang Lain Seperti Yang Seperti Ini Model Yang Lain Tapi Prinsipnya Sama Inisialisasi Awal Lalu Kalau Kita Ingin Mengambil Nama Nis Berat Ataupun Tinggi Dari Siswa Yang ada Di dalam Tabel Siswa Sama Seperti Kita Menggunakan PHP Kodenya Sama Dengan Memanggil Fungsi DB Titik Query Paham Key Ini Adalah Fungsi DB Itu Adalah Package Maka DB Titik Query Mungkin DB Ini Kalau Bukan Kalau Bukan Apa Namanya Library Query Maka Nama Variable Kalau Di Go Lane Kita Bisa Langsung Control Click Apakah Dia Nama Variable Ataukah Dia Nama Query Yang Jelas Query Query Adalah Fungsi Yang Dia Melewatkan Parameter Query Seperti Ini Sama Seperti Yang Di PHP Dan Untuk Mengambil Nilai Yang Sudah Kita Select Ini Kita Ambil Dari Dalam Database Caranya Seperti Ini For Rows Rows Next Dia Akan Mengambil Nama Miss S Berat Kemudian Tinggi Jadi Yang Dia Dapatkan Dari Query Ini Dia Akan Salin JS Nama S Miss S Berat S Tinggi Yang Dari Dalam Database Lalu Kita Print Apa Hasil Dari Query Tersebut Ini Di Sebelah Kanan Ada Budi 701 50 50 2 165 Yaitu Contohnya Untuk Query Ke Database Cara Lain Juga Bisa Kalau Yang Tadi Panjang Ada Lagi Yang Lebih Pandet Cuma Satu Baris Kita Singkat Seperti Ini DB Query Row Kemudian Print SQL Kemudian Langsung Titik Scan Seperti Yang Sebelumnya S Titik Nama Nis Berat Dan Tinggi Itu Berasal Dari S Yang Kita Definisikan Lalu Kita Print Hasilnya Sama Mungkin Itu Yang Saya Share Tentang Akses Ke Database Ini Saya Ringkas Saja Dulu Karena Ini Pertemuan Kita Banyak Membahas Sudah Bahas Array Bahas Truk Bahas Map MySQL Lagi Jadi Supaya Adik Adik Tidak Terlalu Bingung Kita Beri Contoh Yang Ringkas Seperti Ini Saja Dulu Mungkin Itu Ada Di Referen Saya Tambahkan Kalau Kemarin Kita Praktik Yang Tour Goleng ORG Saya Minta Lagi Adik Adik Untuk Praktik Link Yang Ada Di Referen Sini Goleng Book Dotcom Kemudian Go By Example Ini Terus Kalau Mau Lihat Buku Buku Yang Ada Jangan Lupa Banyak Sekali Buku Goleng Yang Ada Disini Github Dotcom Goleng Go Wiki Books Ya Seperti Itu Silahkan Sekarang Kita Buka Sesi Tanya Jawab Buka Awen Tanya Al Buka N N Tanya Terima kasih. 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 Bisa lewat chat ataupun langsung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ini bisa dijadikan array ya, struct ini bisa dijadikan array bisa dijadikan array bisa dijadikan slice bisa dijadikan map yang struct ini sesuai kebutuhan silahkan ada lagi pertanyaan pustaka saya namanya pustaka saya di src ini namanya pustaka saya di dalam ini di dalam misalkan contoh siswa itu penamanya harus package sesuai dengan nama foldernya ini nama foldernya pustaka saya maka package spasi pustaka saya ini identif dengan nama folder ya silahkan silahkan ada lagi pertanyaan adik-adik sekalian untuk koneksi database nya bisa di sana atau kita bisa bikin fungsi disesuaikan dengan kebutuhan tapi biasanya koneksinya satu kali seperti itu ya supaya dia bisa di close setelah digunakan dia bisa kita close kalau kita open terus bisa koneksinya kita open terus dan kita gunakan satu koneksi terus-menerus bisa itu kebetulan percobaan database nya hanya saya masukkan langsung di dalam fungsi ini kemudian saya defer db close artinya setelah fungsi ini selesai disinilah db close itu dipanggil disini defer ini kenapa dipanggil di awal supaya programmer tidak lupa biasanya kalau dituliskan di terakhir disini biasanya kadang-kadang lupa jadi dibuat kata kunci defer salah satunya itu yang lain adalah defer ini memastikan bahwa ketika semua proses di dalam fungsi tersebut dijalankan lalu komen tersebut di eksekusi yang disini adalah db.close yang ini yang koneksinya ke database jangan lupa start dulu mysql nya buat database nya lalu koneksikan untuk mendownload download dulu github maaf git yang versi windows lalu download github.com go sql driver mysql ada lagi pertanyaan kalau ada password nya setelah titik 2 jadi disini root titik 2 pas nya disini oke kelihatan ya ada root titik 2 password nya silahkan ada lagi yang mau ditanyakan kalau tidak ada pertanyaan ini jangan lupa saya ingatkan kembali pada bagian reference tolong diakses dan dicoba banyak sekali kode-kode disana saya pengen selain yang kita membuat percobaan 1 sampai 15 ini adik-adik juga mencoba yang ada di link yang saya sudah beri ini nanti saya share file nya dicoba di komputer masing-masing copy paste copy paste dan amati apa output nya oke ya yang di go by sample dengan yang goleng book kalau yang tour kemarin kan sudah ya saya anggap sudah sekarang saya beri semacam ini bukan penugasan tapi supaya adik-adik lebih paham untuk desain interface di go go ini biasanya kalau dia running sebagai server web server maka itu semacam apache web server ya bisa ngerender html nah go juga bisa ngerender html css javascript dan layout-layout lain gambar dan seterusnya bisa dalam bentuk web ya dia dia juga bisa diklasifikasikan sebagai server side programnya kalau javascript kan client side ya seperti php bisa go bisa di fungsikan seperti php karena bekerjanya di sisi server template-nya tentu html css javascript ada lagi pertanyaan ya nanti saya share powerpoint-nya setelah sisi ini selesai jadi yang saya share ini sebetulnya adalah basic karena dari basic inilah kita bisa lebih memahami nanti kode-kode yang dibuat orang lain dengan adanya basic ini kita paham oh maksudnya ini oh maksudnya ini oh fungsi ini oh ini method oh ini ada struct oh ini dia import library dari sini makanya saya namakan pelatihan ini adalah basic karena kita belajar dasar sekali tentu kalau programmer tidak belajar dasar dia tidak mungkin lompat langsung harus belajar dasarnya dan kalau kita sudah menguasai yang dasar dasarnya ini apapun yang akan kita buat itu bisa cepat dan mudah dalam kita menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada karena kita paham basicnya kalau kita tidak paham kan yang terjadi adalah mencoba mencoba dan error lagi nah misalkan jadi kita harus paham oh fungsi seperti ini oh method seperti ini oh struct begini modelnya nah kalau kita sudah paham lalu ini saya minta coba yang go length book go by example dan seterusnya karena pasti saya yakin sampai di pertemuan 4 ini adik-adik kalau terus mengikuti pasti paham kodenya sudah bisa dibaca pelan-pelan walaupun tidak mungkin ada kode yang kompleks mungkin tidak 100% kita paham tapi setidaknya kita bisa ya yang share kode latihan 1 sampai 14 nanti saya share di github setelah pertemuan ini silahkan ada lagi selamat selamat menikmati ya yang untuk mengkoneksikan ke database memang harus menginstal xampp yang paling mudah xampp mungkin ada yang lain tapi saya bisa sarankan yang xampp yang paling mudah kita jalankan yang mysql nya saja atau dengan yang web server nya untuk mengakses php admin oke ini saya sudah commit di github saya saya sudah send di chat ada url adres nya silahkan di download ada beberapa file disana ada pertanyaan lagi mungkin silahkan kalau ada pertanyaan ini masih ada 5 menit kita bisa diskusi sebentar kalau misalkan ada pertanyaan silahkan sambil ini kan sudah di sesi 4 adik-adik juga bisa memikirkan kira-kira dari sampai pelajaran sesi 4 ini bisa membuat projek apa yang sederhana nanti bisa konsultasi sama bapak ibu gurunya juga bapak dan ibu guru disini saya harapkan jadi penerimbing supaya adik-adik lebih terarah ya bisa kalau banyak datanya bisa di print line ya kata kuncinya print line print line kemudian kalau array bisa satu nama variabelnya kita langsung print line kelihatan satu baris ya insert to database juga sama ini kan saya sudah coba share yang select from database bisa juga di search di internet penggunaan mescal driver itu untuk insert ke database barisnya sih mungkin satu baris juga untuk insert sama seperti yang select tapi yang ini adalah untuk menambahkan ke dalam database record ke dalam database silahkan ada lagi oke mungkin kalau tidak ada pertanyaan mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya silahkan mencoba coba source code sudah saya share video setelah ini juga akan saya share semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi